Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel Yuni Yuni Nah ternyata untuk membuat tahu susu Atau tahu sutra itu gampang banget loh teman-teman Ini aku baru pertama kalinya bikin Tapi langsung ke tagihan Oke langsung saja Disini kita siapkan tahu putih biasa Selanjutnya potong menjadi 6 bagian Nah setelah selesai kita potong-potong Lalu simpan di dalam wadah seperti ini Lanjut sekarang kita rebus air Kurang lebih setengah liter air ya teman-teman Kemudian kita tambahkan 1 sdm garam Kemudian tambahkan 4 siung bawang putih Yang sudah diulek halus Tambahkan juga penyedap rasa Atau kaldu bubuk ya teman-teman Kurang lebih 1 sdm Selanjutnya ini kita tunggu Sampai dia mendidih Kita aduk-aduk seperti ini Selanjutnya matikan api kompornya Kemudian setelah itu Aku menambahkan setengah sdm baking powder Dan setengah sdm soda kue Kalau begitu kita masukkan Baking powder dan soda kuenya Airnya ini berbuih Itu tandanya baking powder dan sodanya masih bagus Kita aduk-aduk rata Selanjutnya ini akan kita siramkan Di atas tahu yang sudah kita potong-potong tadi ya Kita siramkan seperti ini Sampai tahunya terendam Kemudian setelah airnya ini dingin Kita tutup ya teman-teman Kita tutup rapat Selanjutnya kita simpan di dalam lemari es Kita diamkan selama kurang lebih 24 jam Dan ini sudah keesokan harinya ya teman-teman Sekarang kita buka tutupnya Kemudian kita tiriskan Dan sekarang langsung saja akan kita goreng ya Kita panaskan wajan dan minyaknya terlebih dahulu Kemudian setelah minyaknya panas Kita akan masukkan tahunya Ini akan kita goreng sampai di kedua sisinya itu Kuning kemasan ya teman-teman Boleh kita balik-balikan seperti ini Kemudian setelah mateng Kita angkat dan kita tiriskan Kemudian ini bisa kita sajikan Dengan cabai hijau seperti ini Dan ini dia Tahu sutra atau tahu susu kita Sudah siap disajikan Ini gak nyangka Rasanya beneran enak banget Tahunya juga selembut sutra Sama seperti yang kita beli di pasaran ya teman-teman Nah gimana gampang banget kan cara bikinnya Oke selamat mencoba ya Untuk teman-teman semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax